Halo Blus, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea. Yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blus. Ditahan imbang Aston Villa, lambat sebut Chelsea dalam periode sulit. Chelsea memasuki musim dingin ini dengan catatan yang sangat bagus. Tapi dalam lima laga terakhir, mereka tampil mengkhawatirkan. Teranyar, The Blus baru saja ditahan imbang oleh Aston Villa pada game week ke-16 Liga Premier Inggris. Selepas pertandingan, lambat yang berbicara kepada Amazon Prime mengatakan bahwa timnya tampil bagus di laga kontra Aston Villa dan layak menang. Tapi sayang kemenangan yang diharap lambat itu gagal didapatkan. Meski gagal menang, juru taktik asal Inggris itu melihat bahwa para pemainnya menunjukkan sikap yang bagus. Sekarang, Chelsea tercatat hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir. Dan lambat memandang itu sebagai masa-masa sulit yang dialami tim asuhannya. Meski begitu, ia melihat ada perkembangan dalam timnya. Menurut lambat, Chelsea harus mempertahankan sikap bagus di laga kontra Villa untuk hadapi kompetisi yang makin ketat. Saat kalah dari Arsenal kemarin, lambat terlihat begitu prustasi dan menyalakan timnya yang menurutnya malas. Tapi di laga kontra Villa, pelatih asal Inggris itu mengaku bahwa tak ada yang membuatnya kecewa kecuali kebobolan dan kegagalan mencetak gol. Secara keseluruhan, ia puas dengan sikap yang ditunjukkan para pemainnya di pertandingan itu. Chelsea sendiri kini terdampar di urutan ke-6 kelas men sementara. Dengan itu, anak asuan Frank Lampat kini tertinggal 6 angka dari pimpinan kelas men Liverpool. Senjata rahasia Van Desaar gagalkan penalti Anelka di final Liga Champions 2008. Pada tahun 2008 silam, Manchester United mengalahkan Chelsea di babak final Liga Champions melalui drama Adu Penalti. Edwin Van Desaar adalah aktor di balik kemenangan Setan Merah setelah menggagalkan eksekusi penalti Nicolas Anelka. Ex-keeper MU itu ternyata punya rahasia dalam menggagalkan eksekusi penyerang asal Perancis tersebut. Sepuluh tahun usai final Liga Champions 2008 tersebut terbitlah buku The Club. How the English Premier League Become the Wildest, Richest, Most Disruptive Force in Sport. Dilansir dari Daily Mirror, buku itu menyebut bahwa Departemen Analisis United memberikan daftar kemungkinan penendang Chelsea saat adu penalti pada Pandesar. Daptar kemungkinan penendang yang diberikan Departemen Analisis nyatanya tak banyak membantu Pandesar karena ia tak bisa menebak satupun tembakan penalti. Barulah saat Anelka menendang, keeper asal Belanda itu dapat menebak dengan tepat. Ia sempat menunjuk ke kiri tapi akhirnya melompat ke kanan dan menyelamatkan bola. Pandesar mengungkapkan kepada 442 bahwa ia telah mempelajari cara menendang penalti para pemain Chelsea, termasuk Anelka. Ia tahu bahwa Anelka sering menembak ke arah kanan. Akhirnya Pandesar melakukan hal yang benar melompat ke kanan dan menyelamatkan gawangnya. Lampat akui inginkan Ziyech segera kembali bermain. Sejauh ini Chelsea tercatat hanya menang sekali dalam lima laga terakhir. Dan performa buruk itu bertepatan dengan absennya Ziyech. Sejak Ziyech absen, Chelsea sudah kalah tiga kali melawan Everton, Wolff, dan Arsenal. Hasil ini berbanding terbalik dengan catatan mereka sebelumnya yang tak terkalahkan di sembilan laga beruntun Premier League. Seusai laga melawan Aston Villa, Lampat ditanya apakah performa buruk Chelsea saat ini kebetulan terjadi bersamaan dengan absennya Ziyech. Seperti dikutip dari Goal Internasional, Lampat mengatakan, Itu bukan kebetulan. Lampat mengakui bahwa Ziyech membuat serangan Chelsea lebih efektif. Tapi ia tak ingin timnya selalu bergantung pada Ziyech. Sebelum Ziyech cedera, Lampat mengatakan bahwa serangan timnya mengalir begitu lancar. Dan dia tak dapat memungkiri bahwa Chelsea ingin bintang anyarnya itu kembali. Lebih lanjut, pelatih 42 tahun itu kemudian memberi update terkini kondisi Ziyech. Dengan mengatakan bahwa ex bintang ayak kemungkinan bisa tampil di laga kontra Manchester City nanti. Sejak merapat ke Chelsea, Ziyech memang bertransformasi menjadi sosok penting di dalam klub. Oleh karenanya mereka berharap agar sang winger bisa segera fit untuk bisa tampil lagi. Chelsea tertarik dengan Thomas Tuchel sebagai pengganti Lampat. Baru saja mengantar Paris Saint-Germain menuju partai final Liga Champions di musim lalu. Thomas Tuchel pun dipecat oleh klub Prancis tersebut pada pertengahan musim 2020-2021 ini. Menurut laporan, Tuchel juga disebut tak mau berlama-lama menganggur. Sekarang ia bisa saja mengadakan negosiasi dengan klub lain yang tengah meminati jasanya. Media asal Jerman, Bill via Daily Mail menyampaikan bahwa Chelsea termasuk salah satu klub yang tertarik pada Tuchel. The Blues dikabarkan akan merekut Tuchel jika Frank Lampat gagal membangkitkan timnya lagi dari hasil buruk. Bill juga mengabarkan bahwa Tuchel mungkin akan tertarik untuk mengambil kesempatan menangani Chelsea. Pasalnya ia akan bekerja sama dengan para pemain senegaranya seperti Timo Werner, Kai Hupperts, dan Antonio Rudiger. Untuk itu, patut kita nantikan apakah Chelsea benar-benar akan mengganti Lampat dengan Tuchel. John Terry kritik tindakan Chris Tenson di laga Chelsea versus Aston Villa. Chelsea ditahan imbang Aston Villa dalam laga lanjutan gameweek ke-16 Premier League dengan skor 1-1. Olivier Giroud sempat membuka keunggulan The Blues setelah memanfaatkan umpan silang Ben Chiwell. Tapi Anwar Elgazi berhasil membatalkan 3 poin The Blues lewat gol kontroversial yang ia cetak pada menit ke-50 laga. Dalam proses terjadinya gol Elgazi, tayangan ulang memperlihatkan bahwa terjadi benturan antara Jake Grealish dan Andreas Christensen. Defender Chelsea itu terjatuh dan memegangi kakinya, namun laga tetap berlanjut. Banyak yang beranggapan bahwa gol Elgazi harus dibatalkan, tapi tidak dengan ekspemain Chelsea, John Terry. Terry yang kini menjadi asisten Aston Villa mengunggah sebuah video di akun Instagram miliknya tepat setelah laga Chelsea versus Villa. Ia mengatakan bahwa dirinya senang bisa kembali ke Stamford Bridge lagi. Selain itu, ia memuji penampilan hebat Aston Villa yang berhasil menahan imbang Chelsea usai mengalahkan Crystal Palace 3-0 dua hari sebelumnya. Unggahan Terry mendapat respon dari salah satu penggemar Chelsea yang menuliskan komentar, Kau harusnya marah atas gol penyeimbang itu, gol Elgazi, John. Sportivitas laga ini telah menghilang. Komentar itu pun dibalas Terry dengan jawaban, Dia, Christensen seharusnya bangun. Sekilas, Grealish memang seperti melakukan pelanggaran terharap Christensen sebelum gol Elgazi terjadi. Namun beberapa orang menyatakan bahwa Christensen juga melakukan tackle pada Grealish. Jadi itu adalah duel 50-50. Dengan itu, Chelsea tak perlu meragukan gol tersebut lagi. Yang terpenting bagi mereka sekarang adalah bagaimana cara mereka bisa tampil bagus lagi. COVID-19 menyerang Manchester City, laga kontra Chelsea terancam ditunda. Manchester City baru-baru ini mengungkapkan bahwa dua orang pemainnya, Kyle Walker dan Gabriel Jesus, beserta dua orang staf positif terpapar COVID-19. Sekarang dikabarkan ada peningkatan kasus positif COVID-19 dalam squad City. Wabah yang tengah menyerang para pemain City ini berpotensi membatalkan laga melawan Chelsea di awal Januari nanti. Seperti dilansir dari Football.London, empat kasus positif COVID-19 di Manchester City membuat laga antara Everton versus City akhirnya mengalami penundaan. Keputusan ini dibuat atas saran dari otoritas Premier League setelah bertemu dengan pihak City dan Everton. Semua pihak pun sepakat menunda laga yang sedianya digelar pada selasa 29 Desember dini hari kemarin. Berebaknya kasus COVID-19 membuat laga Chelsea versus Manchester City pada hari Minggu 3 Januari nanti juga terancam ditunda. Hingga saat ini pihak London Barat belum mendapat pemberitahuan lebih lanjut terkait pertandingan tersebut. Tapi pemain City disarankan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari mendatang. Selain menunda pertandingan, The Citizen sendiri menerapkan sejumlah kebijakan lain guna mencegah penyebaran virus. Salah satunya adalah menutup pusat latihan mereka untuk sementara waktu. Pihak City juga akan melakukan tes terakhir sebelum memutuskan kapan pusat pelatihan bisa dibuka kembali. Penundaan sejumlah laga sendiri akan membuat City harus siap menghadapi jadwal yang sangat padat di tahun depan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kabar yang pasti kapan pertandingan-pertandingan yang ditunda ini bisa dimainkan lagi. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tagapan kalian tentang berita-berita tadi Blus? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone! Terima kasih telah menonton!